Luna Maya kena tipu, sudah curiga dari awal tapi tetap transfer uang bak kena hipnotis telepon. Luna Maya menjadi korban penipuan berkedok poin melalui telepon yang mengakibatkan kehilangan uang jutaan rupiah. Padahal sejak awal Luna Maya sudah curiga ada yang aneh dari nomor telepon si penipu. Akan tetapi Luna Maya tetap terperangkap dan bak terkena hipnotis ia mengikuti panduan penelepon. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Berikut kronologi lengkapnya. Guis aku baru kena tipu Guis, gue tadi lagi foto-foto terus gue diteleponkan. Gue tuh awalnya udah curiga karena nomor teleponnya plus 1 berapa gitu lah artinya sebenarnya itu WhatsApp ya Guis, kata Luna Maya dalam kanal Youtubenya, tanggal 1 Februari tahun 2022. Penipu tersebut mengaku berasal dari salah satu provider. Luna Maya pun menjelaskan bahwa ia memiliki banyak poin di salah satu kartu provider. Gue ditelepon katanya dia dari T asteris 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 L point. Gue tahu poin gue lumayan banyak dan gak pernah gue pake. Gue ditawarin tuker poin dengan 3 bulan gratis telepon. Wah oke juga nih gue pikir gue langsung oke kan, jelas Luna Maya. Saat itu, Luna Maya mengaku mulai tergiur dengan tawaran oleh sang penipu. Itu semua baru permulaan, pelaku pun mulai melancarkan aksinya. Dan Luna Maya secara tak sadar terus mengikuti instruksi pelaku. Dan dia bilang masih ada 800 poin bisa diuangkan katanya jadi 800 ribu? Lumayan juga kata gue, kata Luna Maya. Gue kemudian diarahin masuk ke Mbanking udah tuh gue terus diarahin ke E-Wallet juga. Ini juga nih buat penonton hati-hati ya jangan pernah kasih OTP. Oke lanjutnya, bahkan meski sudah tahu OTP dilarang keras diberikan ke orang lain, Luna Maya bak terhipnotis menyebutkan kode tersebut di telepon. Dengan santainya gue kasih OTP, itu sudah salah banget, sudah salah banget, jelas Luna Maya. Bukan hanya sekali, sang penipun ternyata meminta Luna Maya untuk melakukan transfer sebanyak 3 kali. Dia minta transfer 3 kali. Gue juga sempet mikir kenapa ini transaksinya top up atau transfer ya. Terus gue disuruh transfer kalau nolnya banyak bisa sampai 19 juta bahkan bisa 190 juta. Untungnya baru 1.9 juta lah, terang Luna Maya. Luna Maya baru menyadari dirinya ditipu saat melihat mutasi rekeningnya. Luna Maya menyesalkan dirinya yang tergiur penukaran poin dengan uang 800 ribu. Malah kehilangan uang sebesar 2 juta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.